Tidak, artinya jika Tama ingin membunuh Lon, dia harus menemukan cara untuk mengejutkannya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Sebelumnya, Tama masih memiliki masalah pelik yang harus diselesaikan secepatnya. Pria Lon dan pemberani itu mungkin sedang mencari kesempatan untuk menyerang Peter. Jika dia tidak mengusirnya dari sini, kemungkinan besar dia akan menyerang secara tiba-tiba dan menjadikannya pasif. Begitu Lon mengambil tindakan, Tama tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Dia masih harus bertarung dengannya di depan umum. Memikirkan hal ini, Tama tiba-tiba punya rencana di benaknya. Dia mengambil masker sekali pakai dari bangsal Heng. Memakainya, dan berjalan keluar dari bangsal. Naik lift ke ruang gawat darurat di lantai pertama. Saat ini, seorang perawat wanita muda bertanggung jawab di ruang gawat darurat. Dia bertanya kepada perawat wanita, Halo, seorang pasien yang mengalami kecelakaan mobil baru saja dikirim ke bangsal 1707. Dokter mana yang bertanggung jawab atas diagnosis dan pengobatan pasien itu? Perawat itu sedikit terkejut dan bertanya dengan waspada. Permisi, siapa dia? Anggota keluarga pasien, Tama memberinya sedikit energi spiritual dan berkata dengan tenang. Saya direktur medis baru Anda di unit gawat darurat. Nama keluarga saya Renza, Anda bisa memanggil saya Dr. Renza. Perawat segera berkata dengan hormat, Halo, Dr. Renza. Tama menganggup dan berkata, Bawa aku ke dokter itu. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Perawat segera berkata dengan hormat, Baiklah, Dr. Renza, tolong ikuti saya. Karena itu, perawat membawa Tama ke pintu kantor. Dia dengan ringan mengetuk pintu. Dan suara seorang pria paruh baya terdengar dari dalam pintu. Masuk, perawat membuka pintu dan berkata kepada seorang dokter pria yang duduk di dalam. Dr. Chris, Dr. Renza ada di sini untuk menemui Anda. Dr. Renza, Dr. Chris memandang Tama di sebelah perawat dengan heran. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda berasal dari departemen mana? Tama tidak menjawab pertanyaannya tapi berkata kepada perawat, Terima kasih, dan ingatlah untuk tidak memberi tahu siapapun tentang kedatanganku ke sini. Perawat itu segera mengangguk, berbalik, dan berjalan keluar. Dr. Chris semakin bingung. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan pria bertopeng itu. Dr. bernama Renza bahkan tidak memakai jas putih dokter. Tama menghampiri dokter Chris saat ini dan juga menggunakan energi spiritual untuk memberinya saran psikologis, mengingatkannya, Chris, kan? Saya adalah bos unit gawat darurat Anda sekarang. Anda dan saya akan pergi menemui pasien pada tahun 1707 nanti. Apapun yang saya katakan, Anda akan menyetujuinya, dan apapun yang saya minta. Kamu akan melakukannya tanpa syarat, mengerti? Dr. Chris mengangguk tanpa berpikir. Saya mengerti, dokter Renza. Tama mengangguk puas, lalu bertanya kepadanya. Di mana rekam medis pasien 1707? Coba kulihat. Oke. Dr. Chris segera menemukan rekam medis pasien 1707 dan menyerahkannya kepada Tama. Tama melihatnya dan melihat bahwa nama pasiennya adalah El Nino. Dia dirawat di rumah sakit karena ditabrak kendaraan. Dia mengalami beberapa memar tulang rawan dan cedera kulit. Namun tidak ada yang terluka, jadi sepertinya itu bukan masalah besar. Tama bertanya kepadanya, penyakit orang ini tidak serius. Tidak perlu membawanya ke rumah sakit, kan? Tidak bisakah kita mengamatinya di ruang gawat darurat? Dr. Chris dengan cepat berkata, Tuan Renza, kamu tidak tahu sesuatu, El Nino ini adalah asisten Pavel. Tuan Pavel adalah menantu dari keluarga Poland dan sangat terkenal di New York. Saat itu, Pavel menelpon kepala rumah sakit. Ketua memberikan perhatian khusus dan mengatur agar dia dikirim ke bangsal komprehensif di lantai 17 untuk perawatan dan penyembuhan. Tama tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah tamu menantu laki-laki Poland, Pavel? Ya, Dr. Chris mengangguk dengan berat, itu dia. Tama mengatupkan giginya tanpa sadar dan mengepalkan tinjunya. Tampaknya di antara tiga orang di bangsal 1707 tadi. Salah satunya adalah orang yang terluka yang dibawa sebelumnya. Yang lainnya adalah Lon di antara empat hal, dan yang ketiga adalah pamannya, Pavel. Sebelumnya, sebuah keluarga hanya curiga ada yang tidak beres dengan dirinya. Namun tidak ada bukti yang jelas. Namun, hari ini dia benar-benar muncul di sini bersama Lon. Ini sepenuhnya menegaskan fakta bahwa dia adalah agen rahasia dari Black Mamba. Memikirkan hal ini, Tama mencibir dan berpikir. Sepertinya Victoria sangat ingin mendapatkan si Fang Bao Zhuang kali ini dan mengirim Pavel dan Lon ke sini. Jadi, Tama mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada kakeknya yang isinya. Kakek, ada bukti mutlak bahwa Pavel adalah anggota Black Mamba. Sekarang aku memiliki kesempatan untuk membunuhnya, menurutmu apa aku harus membunuhnya atau tidak? Saat ini, Surabaya, Indonesia. Saat itu pagi hari di Surabaya. Dan Nikolas sudah bangun pagi. Berpakaian rapi dan bersiap menghadiri acara bisnis yang sangat penting. Dalam beberapa hari terakhir, Nikolas ditemani putra sulungnya Marcel. Putra kedua agam, dan detektif Duncan, menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan berbagai departemen pemerintah di Surabaya. Bagi Nikolas, dia sangat bersemangat dan menantikan untuk terlibat di sini. Titik, bagi para pejabat, kembalinya orang-orang perantauan yang terkenal untuk berinvestasi di Indonesia tentu saja merupakan contoh yang baik untuk kerjasama. Dan mereka secara alami akan mempercepat kemajuan tersebut dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, efisiensi penandatanganan kerjasama sangat cepat. Dan sejumlah kontrak bisnis pada dasarnya ditandatangani setiap hari. Hari ini, Nikolas kembali membuat langkah besar. Atas nama banyak maskapai penerbangan yang dikendalikan dan diinvestasikan oleh keluarga Polan. Dia memesan hampir 100 pesawat penumpang besar milik Indonesia dari Indonesia. Indonesia Commercial Aircraft Corporation juga dengan hangat mengundangnya untuk melakukan penerbangan jarak pendek dengan pesawat penumpang besar produksi dalam negeri di Surabaya pagi ini. Nikolas yang berpenampilan sangat megah baru saja keluar menemui kedua putranya dan duncan ketika menerima SMS dari Tama. Saat dia melihat telepon, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Segera, dia berkata kepada tiga orang di sekitarnya. Kalian datang ke kamarku dulu. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke kamarnya tanpa menunggu tanggapan ketiga orang itu. Mereka bertiga tidak tahu kenapa dan segera mengikutinya. Setelah menutup pintu, Nikolas memandang mereka bertiga. Menyerahkan telepon ke duncan dan berkata, Duncan, kalian bertiga menyebarkannya dan jangan mengatakan apapun. Setelah peredarannya selesai, kamu tinggal memberitahuku jika kamu punya pendapat. Aku masih belum punya pendapat, tidak peduli ada atau tidak, jangan berikan alasan apapun. Mereka bertiga semakin bingung. Duncan segera mengambil telepon dan melihatnya terlebih dahulu. Setelah membacanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Namun, dia tidak berani menunda dan segera menyerahkan teleponnya kepada Marcel. Marcel terkejut setelah membacanya dan menyerahkan teleponnya kepada Agam. Mata Agam membelalak dan kemudian dia menyerahkan telepon itu kepada Nikolas tanpa suara. Dan kemudian bertanya dengan suara rendah. Ayah, siapa yang akan mengungkapkan posisinya terlebih dahulu? Nikolas berkata dengan enteng, aku akan menyatakan posisiku dulu. Mereka bertiga dengan cepat melihat ke arahnya dan bahkan tidak berani bernapas. Ekspresi Nikolas memancarkan sedikit kekejaman. Dan dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, aku tidak keberatan. Nikolas mengungkapkan sikapnya. Dan Marcel di samping berkata tanpa ragu-ragu. Ayah, karena Tama sudah memiliki bukti yang meyakinkan. Kalau begitu aku memiliki pandangan yang sama denganmu. Agam mengangguk, ayah, seperti kakak, aku dengan tegas mendukung keputusanmu. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.